Intro Ines Kependudukan dan Pencatatan Sipil Keupatan Cerbon melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan terkait dengan program layanan administrasi kependudukan. Berbagai program di Sucapil dipaparkan agar pemerintah kecamatan bisa maksimal dalam membantu layanan administrasi. Di antara program di Sucapil yang saat ini dianggap sudah efektif, yakni program rekam dan cetak KTP elektronik di kecamatan. Kendati saat ini belum seluruh kecamatan memiliki alat pencetakan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga membahas tentang rencana program di 2024 mendatang, serta mengevaluasi program di 2022 yang merupakan upaya untuk memaksimalkan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Di mana kita mengevaluasi program 2022, tahun 2022, dan juga kita mencoba untuk persiapan kinerja kita di 2023, dan kita juga menyiapkan untuk 2024. Bagaimana Dinas Kepil ini bisa untuk memberikan layanan kepada masyarakat, untuk bisa membagian masyarakat, ditunjang dari program-program kita, kinerja kita untuk 2023 dan 2024. Sementara di Sucapil, Kabupaten Cirebon, saat ini mendata baru 33 kecamatan yang sudah memiliki alat pencetakan EKTP. Dan sisa tujuh kecamatan yang belum mengusulkan, ditargetkan pengadaan alatnya akan dilakukan di 2024. Melalui koordinasi bersama dengan pemerintah kecamatan dari 40 wilayah ini, diharapkan bisa mendorong peningkatan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Terlebih, rekam dan cetak KTP elektronik saat ini sudah bisa dilakukan di kecamatan.